Sebelum ada menonton dan berkomentar, video ini dibuat karena rasa penasaran saya terhadap rail yang hilang atau dicopot di desa Gerantung, Kalimiru, dan Sucen. Tidak ada maksud negatif dan kejahatan di video ini. Selamat menonton! Halo, bertemu kembali dengan saya Aryo Febian. Ya, di video kali ini saya berkunjung ke stasiun Purworejo. Maksud saya, ingin memawancarai petugas stasiun Purworejo tentang rail yang hilang di daerah desa Gerantung, Kalimiru, dan Sucen. Tapi, katanya petugas stasiun Purworejo itu, bahwa kalau memawancarai atau mengambil gambar di stasiun Purworejo itu, harus izin dulu ke Daob 5 Purworejo. Saya sempat berbincang-bincang dengan petugas tersebut, saya mengambil gambar secara diam-diam. Dan saya mohon maaf kalau video saya ini goyang, gelap, atau suaranya tidak jelas, karena saya mengambilnya secara diam-diam. Oke, tidak usah kebanyakan ngomong, tidak usah kebanyakan cincong, kita simak videonya berikut ini. Ini Pak, saya ada di komunitas D-Trill Hunter, pencinta kereta api. Bapak bertugas di sini ya? Mau tanya-tanya tentang stasiun ini boleh, Pak? Saya itu ada sendiri. Tanya-tanya tentang ini secaranya bagaimana? Itu ada sendiri, jadi Purworejo. Bapak tidak bisa, Pak? Ya, tidak berani, Mas. Oh, tidak berani. Saya sudah izin belum? Belum, tidak. Boleh ya. Saya mau tanya-tanya tentang ini, bagaimana ini? Itu kalau tidak ada dari Purworejo, tidak berani. Oh, yaudah saya nge-sutin ini apa, bangunannya. Video YouTube, Pak, vlog. Ini di sini. Hmm, gitu. Karena dikuatlah hati-hati. Hmm, iya. Kemarin, aku cinta kereta api. Sini, Pak. Iya, terus? Sini, Jepro. Kemarin saya juga itu udah jalan kaki dari Purworejo. Ini ril. Terus ada ril yang hilang itu, Pak. Bapak tahu? Diambil. Diambil sama siapa? Bapak tahu? Bapak, ganti di mana? Ya, dari Tantjau. Oh, memang dari tugas KAI-nya emang dikirakan itu kok cuma daerah Gerantung sama Kalimiru, Sujen doang yang dikirakan? Bapak, Sujen doang. Iya. Berarti itu emang benar dari KAI, ya? Oh, yaudah. Kirain sama orang lain dicuri atau gimana? Enggak berani. Buat diganti emang bisa dipakai, Pak? Gitu kan? Enggak tahu itu buat dibawa kemana gitu. Enggak, Pak. Dari orang-orang kereta itu. Ini terakhir 2010 bulan apa ya, Pak? Enggak kok lupa, Pak? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Ntar saya ngomong begitu-begitu, ntar saya salah, Pak. Oh, yaudah. Bapak sendiri juga soalnya, Pak. Enggak senang. Nah, Bapak udah lama di sini? 96. Yang berarti masih aktif, Bapak udah di sini? Saya dulu kecil sering ke sini, Pak. Kalau ada langsiran itu lho. Sini sih berjalan. Kalau ada langsiran kan, saya sering naik itu. Terlalu. Oh, ya. Bapak, tahu itu? Apa ya? Saya kemarin baca berita di mana ya? Di website-nya Pak Ganjar. Kalau ini mau diterusin ke Magelang. Bapak tahu enggak? Ya, kabarnya saya juga dengar-dengar, tapi belum ada kabar di sini. Berarti kalau terusin Magelang, bikin jalur baru ya, Pak? Ya, kok. Dibukan utah kutu. Dulu sana dibukan, Pak, pasar itu? Berarti itu ya, tanah KAI batasnya itu yang... Sama jalan raya itu. Terus yang itu, yang... Tugu BPD itu itu. Sate itu masih di sini ya? Ya, ini kan kemarin. Ini pada danya, katanya mau diterusin sama Magelang. Itu. Tapi stasiun dari Anda belum ada. Hanya ini kan udah. Ini yang Garo Cibatu kan udah aktif. Udah mau diaktifin. Kemarin Pak Jokowi udah kesana, udah resmi gitu. Dulu, pas Mister Tukulu ke sini, Bapak, yang itu. Kamunya itu. Sekarang mikir resikonya, Pak. Terus yang berlaku. Terus yang berlaku. kemarin saya ya sempat jalan kaki kan sampai Sindurjan itu dikiranya petugas KI juga dari petugas KI ya boton saya dari pencinta kereta api, katanya mau diaktifin ya pak emang bagian saya pak gitu, ya kabarnya sih gitu saya nggak tahu pastinya, wah berarti om aku aku dikursur, daerah Sindurjan ini banyak yang pinggir rela itu paling penting kan tentang buku sewa ini, tapi yang bener mau diaktifin pak ini, kan itu apa, dari gedung Pencati terus Ambarowo, Magelang, Jogja kan katanya itu mau diaktifin selambat-elambatnya 2022 katanya, jadi ntar disini ntar nyambung ke Candi Borobudur itu biasanya kalau ganti pimpinan ganti acara biasanya ya itu ganti presiden ganti acara itu yang saya takutkan tapi untuk ini kemarin Pak Jogja udah meresmiin yang Garut itu ntar kan kalau mau ke Pantai Pangendaran juga bisa naik kereta itu ya kok yang jaga itu bekas stesen Pangendaran juga orang Kutarjo, Bapak kenal nggak? siapa nih? lupa ya, lihat di itu vlog di YouTube juga temen sama pecinta kereta itu orang Kutarjo terus disuruh menjaga stesen Pangendaran itu ini kalau menjaga dari jam berapa-jam berapa, Pak? Oh belum kenal bapak siapa namanya bagus saya Aryo kemarin bulan November ya saya Oh eh 29 September ya November awal saya jalan kaki dari Putarjo sampai sini lewat jembatan kali saya sambil ngomong soalnya Pak di kamera jadi kan santai gitu loh berapa ya jam 8 Star itu dari PCL 610 itu terus sampai sini setengah satu saya sambil ngomong panas buanget ya berdua sama temen saya terus itu katanya dulu ada halte kenteng halte mbatoh sama halte gerantung saya nyari itu pas di batoh itu ada apa ada siapa warga sekitar ini mas halte mbatohnya dulu disini tapi udah enggak ada bekasnya terus yang halte mana tuh gerantung-gerantung juga enggak ada yang masih ada tuh kenteng Pak saya lihat ada apa di pinggir itu ada cor-coran itu terus saya tanya warga sekitar ya itu bener haltenya itu halte Bapak menang enggak dulu enggak enggak berarti katanya dulu itu real sekutar Jumurwaja itu nganu ya tempat syuting kereta api terakhir Pak bener Pak Hai kurang tahu saya kata itu warga yang batoh itu bapak Tio itu katanya sini batu temmasing ini jadi Petra tepas punggung pemainnya batu-tutup Oh numpung numpung ya ngece shooting kereta api terakhirkan ya perebut mau direbut Belanda itu keretanya kereta uap itu oh ya itu kan dulu kan yang sini kereta feeder ya pak yang apa BB300 itu sekarang dimana pak sudah kekuburan ya pak sudah tidak dipakai lagi ya masih yang masih bisa hidup ya kalau yang enggak ya itu yang pertama itu merah terus lambang PNK atau Perumka waktu itu kan yang lambangnya kayak sayap itu saya juga udah jalan-jalan sampai ambar rawa juga pak museum itu kehabisan tiket pariunet tiket itu lah yang sebor diesel itu iya Rp50.000 tapi habis pak kalau hari libur lah iya kalau yang itu yang uap itu itu Rp15.000.000 tapi rombongan itu sistemnya sewa oh ya itu itu bekas tower air atau apa ini pak tower air jaman berarti buat ngisi air ya dulu kemarin baru kemarin bulan kemarin itu temen ini deadrill hunter deadrill hunter itu pemburu real yang mati itu kesini dari Jakarta namanya pak my bill dan nge-spot ini bangunan ini bangunan ini sayang tapi gak ketemu saya ya itu saya dulu lihat di Mr. Tukul itu memang biasanya ada apanya kalau malam katanya wajar rumah tua oh iya katanya ada yang mandi ya berarti yang masuk TV itu bapak ya ril ini juga ngano ya pak masih peninggalan krup saya lihat itu kemarin krup 9B1897NIS memang beneran dulu ini ditutup emang okupansi penumpangnya rendah atau emang gimana apa kurang tahu itu lah udah dijawab itu gak salah saya kan dulu juga itu di daerah sindur dan kan banyak yang bunuh diri pak iya kan keturin des kereta itu dulu saya waktu SD dulu iya iya itu di di jubatan itu dua orang itu yang gelondung ya ini tiduran dulu kalau mesti kan kereta lewat setengah enam atau jam enam kan itu saya itu bala kereta dengar berarti udah bangun tidur alarm sepacam alarm bangun tidur dulu ini ini kuliah sambil kerja kuliah saya di Saunggal Pol Sakutarjo kemarin juga ada yang tanya itu yang jalur kekiri itu memang baduk ya pak dulu kan masa kecil saya naik kereta itu sebelum di barengan ada yang katanya jatuh terus dilarang dulu kan saya naik langjiran muter sekarang anak kecil terus nilai desnya pakun ya mas nah delanan perang pedang-pedang anjil ini berarti kira ini kan rilnya masih kecil ya pak kalau cc lewat sini gak bisa ambil ya ambil ya kalau macam roli lori bisa ya oh ya ada ini gak inspeksi gak bisa ya putus ya tapi yang diambil itu yang misal kepepet sama asfal gak dicopot pak di lew lum mati buat ganti ya pak saya kok dicopot sebagian aja gitu loh kan sayang gitu sebantalannya semua juga pantalan yang bisa diambil kalau yang susah kayak mendel banget enggak masih utuh pantalan besi itu yang kayak itu yang bapak lihat yang berita yang itu cibatu ciran cirajang apa ciran jangnya kan itu diambilin semua ya itu sama kayak itulah diambilin semuanya oke ya di besole sana kan itu ada kereta itu memang nongkrong di sana ya pak pak tapi ya ini saran dari saya loh pak dibuat dibersihin soalnya buat pacaran gitu-gituan pak iya soalnya kan kalau malam enggak kelihatan pak itu gerbong sementa ya ntar bapak bisa bilang sama atas hanya gitu udah banyak yang ngomong udah banyak itu ikuti kacoy oh dulu itu dipo itu dibongkarnya tahun berapa bapak itu dulu gudang garam bukan gudang garam rokok gudang garam garam saya masih sekolah itu masih sekolah saya ingat ada kereta bapak 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 yang jalur lori ke pabrik gula jenar itu jenar kan dulu ada saya melusurinya tapi belum ada info yang jelas itu lagi nyari-nyari info saya upload kemarin itu jalan kaki dari kutarja sampai sini banyak kenangan yang komen wah mbrio mbrio maku gini 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 kereta masa kecil kan pengumpan kan itu kutajaya sama saunggalih dulu sore sama pagi ini bangunannya ini mirip stasiun situ bondo pak dari depan itu di situ bondo kan itu gerbong maut yang katakan juga angker tapi kayaknya setiap minggu seminggu bisnis ada itu ya pak ada dari pro ketah ya pak saya sering lihat itu ada mobil flat air itu gak mesti ya cung ngecek sini ya bulan awal tahun ini aja banyak oh kemarin kan pas lewat itu ada mobil dari kubro ketol kira ngecek itu berarti tanyanya tanahnya kai sampai situ juga ya pak sebelah situ itu sewa kalau yang sedang jalan sudah enggak ya dulu ada kawat kawat itu sudah di pendem masih di pendem kawat sinyal yang mekanik itu kalau turun keretanya lewat kalau setiangnya turun kan sekarang modelnya yang abang abang hijau kan sering itu kalau masih merah di itu sole itu kan kereta berhenti di tapas jembatan kalijali itu sering saya sering hunting juga di sana keretanya berhenti dulu kalau udah hijau bangkat lagi katanya juga ini kan karena penumpang pesawat itu pindah ke kereta terus mau beli kereta lagi ini kemarin ada beritanya yang lagi itu pimpinan sana siapa Pak Edi siapa ya ketua KA itu lah mau beli lokomotif gerbong baru katanya kan sekarang bagasi kereta mahal terus pindah ke kereta tapi kalau misal ini tembus ke Borobudur itu ya Pak ayah bikin terowongan bisa juga naik gunung kalau naik gunung susah terus belah itu masih lama sih target 2022 lagi kalau ntar ganti pimpinan pasti ganti acara lagi iya biasanya tapi ini dalam-dalamnya masih terawat semua kan Pak iya masih siap lagi di bersih bapak yang bersih iya 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 intinya rail yang hilang di daerah gerantung kalimiru dan sucen itu dicopot oleh pihak kereta api sendiri dan kata petugas stasiun Purwajo itu untuk menggantikan rail yang berada di daerah mana dia pun tidak tahu selesai sudah klarifikasi rail yang hilang atau dicopot di peta jalur kutuarjo Purwajo saya mohon maaf jika banyak kesalahan jangan lupa like comment and subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih